Intro Lafran Pane lahir di Padang, Sidempuan, Sumatera Utara pada 5 Februari 1922. Ia adalah anak bungsu dari enam bersaudara, ditambah dua orang saudara tiri dari perkawinan kedua ayahnya, Sultan Pangurabaan Pane. Intro Pendidikan Forma Lafran Pane dimulai dari pesantren Muhammadiyah, Sipirok. Dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, ia sering berpindah sekolah. Lafran Pane meneruskan sekolah kelas 7 di HIS Muhammadiyah, lalu berlanjut ke Taman Dewasa Raya Jakarta hingga Perang Dunia II dimulai. Saat itu, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Islam atau STI yang bertempat di Jakarta juga ikut pindah ke sana. Selama kuliah, wawasan Lafran berkembang luas. Sebelum tamat dari STI, pada April 1948, ia pindah ke Akademi Ilmu Politik atau AIP Universitas Gajah Mada. Pada tanggal 26 Januari 1953. Menurut sejarah UGM, Lafran Pane adalah salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana, sekaligus menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Dalam karirnya, Lafran Pane banyak berkiprah di bidang pendidikan. Ia keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pernah mengajar sebagai dosen di berbagai universitas di Indonesia. Antara lain, Fakultas Imus Sosial IKIP Yogyakarta, Fakultas Sosial Politik UGM, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Syariah IIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Akademi Tablik Muhammadiyah, dan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, sejak tanggal 1 Desember 1966, Lafran Pane diangkat menjadi guru besar atau profesor dalam bidang ilmu tata negara. Pada 1973, Prof. Dr. Randes Lafran Pane kembali mengajar di IIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai guru besar ilmu tata negara. Pemikiran Lafran Pane mengenai agama Islam dan Indonesia banyak menjadi dasar pendirian himpunan mahasiswa Islam di kemudian hari. Menurut Lafran Pane, setelah kemerdekaan, pemikiran kolonialisme yang menganggap diri inferior masih melekat pada penduduk lokal Indonesia. Lafran Pane meyakini bahwa penjajahan dimungkinkan karena Belanda mengetahui lemahnya pendidikan Islam bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah setara dan menentang perbudakan. Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan hubungan antar manusia, dari lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat dan negara. Maka, berkaitan dengan itu, Islam memberisi berbagai peraturan dan tuntunan untuk segala aspek kehidupan. Tugas umat Islam adalah mengajak umat manusia kepada kebaikan dan juga menciptakan masyarakat adil, makmur, baik secara material dan spiritual. Dari pemikiran-pemikiran tersebut, lahirlah Himpunan Mahasiswa Islam pada 5 Februari 1947. Lafran Pane mendirikan HMI bersama rekan-rekannya. Diharapkan, dengan adanya HMI, Islam bisa mendapat peran yang lebih tinggi di kalangan mahasiswa dan ide fanatisme dapat dikikis. Lafran Pane awalnya berperan sebagai ketua umum pengurus besar HMI. Namun, lalu mundur dari jabatannya tersebut pada 22 Agustus 1947. Ia menyerahkan posisi ketua umum pada seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada bernama Mohamad Syafa'at Minta Reja. Sedangkan, ia sendiri menjadi wakil ketua umum. Pergantian jabatan ini bertujuan agar HMI tidak terkesan milik mahasiswa STI. Serta, untuk memperluas dakwa HMI di kampus umum dan memperkuat posisinya di dunia kemahasiswaan. Setelah 1947, tidak banyak data baru mengenai Lafran Pane. Ia cukup sering menulis karya berupa artikel bebas. Di antaranya berjudul Keadaan dan kemungkinan kebudayaan Islam di Indonesia WWNL, Majelis Permusyawaratan Rakyat Kedudukan Dekret Presiden Kedudukan Presiden Kedudukan Luar Biasa Presiden Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat Tujuan Negara Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusional Dan Menggugat Ekstensi HMI Lafran Pane meninggal di usia 68 tahun Pada 25 Januari 1991 Pada 6 November 2017 Presiden Joko Widodo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Lafran Pane Atas jasa-jasanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!